SPF 30 untuk sehari-hari, sedangkan SPF 50 itu untuk kegiatan yang lebih intens terkena matahari seperti berenang ke pantai Halo GetBeauters, ketemu lagi sama aku Sindo Kraviani Kali ini aku mau bahas tentang SPF 30 dengan SPF 50 Mana sih yang lebih cocok untuk digunakan sehari-hari? SPF 30 itu melindungi sekitar 97% dari sinar UVB Cocok untuk penggunaan sehari-hari, terutama jika kamu tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari Terus ideal untuk cuaca sejuk atau saat beraktivitas di dalam ruangan Ingat ya, sinar UVB itu mampu menembus pantulan kaca Pemakaian ulang setiap 2-3 jam tetap diperlukan Sedangkan SPF 50 itu melindungi sekitar 98% dari sinar UVB Terus lebih tinggi dalam perlindungan cocok untuk situasi dengan paparan sinar matahari yang lebih intens Bagus digunakan saat berjemur di pantai, berolahraga di luar ruangan, atau berlibur di daerah tropis Tetap perlu pemakaian ulang setelah berkeringat atau berenang Ingat ya, selain SPF, pastikan juga tabir surya memiliki perlindungan spektrum luas dan tahan air Terus, kalau kamu menggunakan SPF 50 untuk kegiatan sehari-hari, itu akan lebih berat Karena formulasi SPF 50 itu lebih kental Jadi kalau untuk kegiatan sehari-hari, pastinya lebih cocok yang SPF 30